Legenda kematian, Sihun Yien, Jilib 3. Bab 3, Ruh Yei Kingkian. 1, 2, Pendeta berbaju biru. Itu mulai berhitung. Matanya melihat ujung pedang, seperti tidak melihat orang-orang di sana. Belum selesai dia berhitung, Yei Won sudah berteriak, pedang yang berkilau biru mulai menebas ke arah pergelangan tangan pendeta yang sedang memegang pedang, gerakannya sangat cepat. Waktu itu juga, Faisen mendekati Guan Ling. 5 laki-laki yang ada di belakangnya secara bersamaan mencabut pedang mereka, 5 pedang tampak berkilauan, berwarna biru dan menebas ke arah ketiga pendeta itu. 7 orang persilat pedang datang dari Luofu. Mereka bergerak sangat cepat dengan menggunakan waktu sangat tepat. Luofu Chai Yei bisa terkenal di dunia persilatan bukan asal nama saja. Walaupun gerakan mereka sangat cepat, tapi keempat pendeta tertinggi yang datang dari wudang mereka bergerak lebih cepat lagi dibandingkan dengan mereka. 4 cahaya pedang berkilau secara bersamaan, seperti ada sebuah dinding bercahaya. Guan Ling merasa bingung melihat kilauan pedang dan dinginnya hawa pedang yang terayun, kemudian terdengar suara pedang beradu lalu berhenti. 4 pedang milik pendeta wudang, hanya dalam waktu singkat tertutup oleh 7 pedang milik Luofu Chai Yei. Guan Ling mundur dari arna pertarungan, dia melihat 4 bayangan pendeta wudang yang membelakanginya. Pedang itu terus digerakkan. Pedang mengeluarkan cahaya dingin, cahaya pedang seperti sebuah jala terang, cahaya pedang dan dinginnya hawa pedang membuat Guan Ling hanya bisa melihat dengan terpana, sorot matanya tidak bergeser ke tempat lain. Dalam waktu satu hari ini, dia sebagai seorang laki-laki dengan kemampuan ilmu silat biasa saja, dia tahu di dunia persilatan banyak pesilat tangguh. Sekarang ini, pertama kalinya dia melihat ilmu silat begitu hebat. Dia memang suka ilmu silat, dia tidak akan belajar ilmu pedang jika lingkungannya tidak memaksanya. Melihat ilmu silat yang begitu hebat dimainkan di depan matanya, dia seperti seorang anak yang mendapatkan makanan yang sudah lama diidamkannya. Keempat petinggi wudang itu berdiri dengan formasi sangat rapi, boleh dikatakan setetes air pun sulit menembus formasi ini. Yeiwon dan Feisen merasakan ada empat kilauan pedang seperti dinding terang yang tidak bisa diserang dari manapun. Hanya dalam waktu singkat mereka sudah menyerang sepuluh jurus. Tiba-tiba pendekta berbaju biru bersiul kemudian menusuk. Sedangkan ketiga pendekta lainnya segera membalikan pergelangan tangan mereka, cahaya pedang secara bersamaan keluar. Selama sepuluh tahun mereka terus berlatih dan gerakan mereka sekarang sangat kompak. Mereka menyerang dan bertahan, dari posisi bertahan berubah menyerang, hal itu terus dilakukan. Jurus-jurus itu adalah jurus ilmu udang yang telah mengegerkan dunia persilatan yang bernama Jin Gong Lian Huan. Yeiwon, Feisen, dan kelima murid Luofu yang tiba-tiba diserang, mereka mundur beberapa langkah. Mereka sama sekali tidak menyangka kalau ilmu Luofu yang terdiri dari 71 jurus, di depan keempat petinggi wudang itu tidak bisa dikeluarkan. Jika satu lawan satu, belum tentu akan terjadi keadaan seperti itu, karena mereka menyerang dengan berkelompok maka keadaan menjadi tidak sama, keempat petinggi wudang memang terkenal dengan formasi pedannya yang sempurna. Sepuluh jurus lebih sudah dikeluarkan, tiba-tiba Yeiwon dan Feisen membentak, Wong Feng Che, jurus lebah mendengar suara bentakan itu. Mereka mundur beberapa langkah, tiba-tiba badan mereka berputaran. Punggungnya menghadap kepada keempat orang wudang, tapi pergelangan membalik menyerang dengan tiga serangan. Serangan tiga jurus pedang ini bertentangan dengan ilmu silat yang ada dari semua perkumpulan, karena menghadapkan punggung kepada musuh. Tidak ada orang yang mau memunggungi musuh sambil mengeluarkan serangan. Wudang Sian, empat walet dari wudang, sangat senang. Mereka mengira karena lelah kedua orang itu tidak bisa mengendalikan diri lagi, tapi begitu tiga jurus itu menyerang mereka, setiap jurus sangat tajam dan aneh. Walaupun melihat ada kesempatan menyerang punggung mereka, tapi dengan terpaksa mereka harus menghindari tiga jurus itu. Tadinya wudang Sian merasa mereka pasti akan menang, tapi serangan tiga jurus itu, memaksa mereka mundur, sebelum bisa mengambil napas, Fe Isen dan Ye Iwon sudah berteriak lagi, Wong Feng Sa, jurus mereka memutar pergelangan tangan lagi. Pedang yang dipegang dilepaskan dan mereka pun terbang melayang, seperti guntur yang membawa petir dan angin kencang, mereka lalu menyerang wudang Sian, tubuh mereka mengikuti kekuatan pergelangan bergerak ke depan. Mulut seperti ular hijau, jarum lebah adalah racun yang paling ganas. Ular mematuk, racun menyebar ke seluruh tubuh. Lebah menyengat, jarum di tubuh lebah akan terputus. Jarum terputus, lebah akan mati karenanya. Racun hanya bisa disebarkan satu kali. Sebetulnya sengatan lebah lebih ganas racunnya dibandingkan dengan patukan ular 71 jurus pedang luofu terkenal, setiap jurus sangat ganas dan sadis, ini adalah jurus Wong Feng Sa. Walaupun ganas dan sadis tapi juga seperti lebah, hanya bisa menyengat satu kali. Begitu jurus dikeluarkan, pedangnya dibuang. Jika jurus ini tidak berhasil membuat musuh mati, orangnya juga tidak akan bisa selamat. Jurus ini begitu dikeluarkan dan orangnya harus bersiap-siap melarikan diri. Sekalipun dia adalah pesilat tangguh, tapi sesudah menggunakan jurus ini, dia harus bisa menjaga dirinya, tidak mungkin dia bisa menyerang musuhnya lagi. Ye Iwon dan Fe Isen tahu mereka tidak akan mampu mengalahkan Wodang Sian. Jika terus bertahan, mereka pasti akan dihina oleh mereka. Nama luofu sekarang sedang naik daun, mereka tidak akan mau karena mereka membuat orang lain dengan senaknya menghina luofu Chai Ye I, maka mereka sepakat melarikan diri setelah menggunakan jurus itu. Tadinya Wodang Sian kaget melihat pedang terlepas dan meluncur ke arah mereka, tapi mereka lebih terkejut lagi, jarak pedang dengan tubuh mereka sangat dekat. Pedang datang secepat kilat. Lanian, walep biru, dan bayan, walep putih, yang berada di depan tidak sempat menahan lajunya pedang yang sedang melayang ke arah mereka. Tapi, dari balik semak-semak terdengar ada seseorang yang membaca kitab suci, kemudian terasa ada angin kencang keluar dari balik semak-semak. Kemudian terdengar suara keras, dua bilah pedang yang meluncur itu sekarang mengikuti arah angin yang berhembus kencang lalu terjatuh, terdengar lagi suara orang yang membaca kitab suci. Bayangan seseorang berbaju abu-abu mengikuti suara amitabai tanpa suara keluar dari balik semak-semak. Jika semua ini dicatat dengan pena pada sebuah buku pasti ada awal dan akhir, tapi sebenarnya semua terjadi dan berakhir secara bersamaan. Wodang Sian melihat di jalan gunung yang sepi, dua bayangan orang berbaju kembang sudah menghilang. Kemudian kelima bayangan lainnya pun ikut menghilang, ke-17 murid. Luo Fu Chai Yei sudah menghilang dalam sekejap di balik pegunungan. Yang berdiri di depan sekarang ini adalah Wodang Sian, biksu tua yang kurus kering seperti bambu. Guan Ning yang berdiri di belakang Wodang Sian belum melihat dengan jelas apa yang telah terjadi. Dia hanya merasa mendengar suara bentakan kemudian ada seseorang yang membaca kitab suci lalu disusul dengan dua suara keras. Terlihat orang-orang menjadi kacau kemudian suasana pun menjadi diam, akhirnya Wodang Sian berdiri dengan bengong. Seorang biksu tua yang kurus kering, dengan hidung seperti burung betet, dan tulang pipi yang tinggi berdiri sambil tersenyum melihat Wodang Sian. Dan di bawah terdapat dua pedang panjang dan dua untai tasbih. Hanya sebentar Wodang Sian kembali tenang, mereka terus melihat biksu tua ini kemudian saling bertukar pandang. Seakan bertanya, segera pendeta berbaju biru itu berkata, Terima kasih, guru sudah menggunakan tasbih menolong kami, budi pertolongan guru pasti akan kami balas. Kemudian Wodang Sian membungkukan badan memberi hormat. Biksu tua itu tertawa. Dia memungut tasbih itu sambil berkata, Menurut kitab suci agama Buddha, kita adalah manusia, untuk hal seperti ini tidak perlu mengucapkan berterima kasih. Aku hanya ingin membantu yang memang harus kulakukan. Biksu tua ini suaranya terdengar seperti air yang mengalir di gunung juga seperti lonceng yang berbunyi, suaranya dengan jelas masuk ke dalam telinga, tenaga dalamnya ternyata sangat kuat. Pendeta berbaju biru itu tampak berterima kasih lagi. Kemudian dia bertanya, Kami hanya orang bodoh, apakah kami boleh bertanya, tenaga dalam guru begitu tinggi, Apakah Anda adalah guru Saolin, yaitu guru mu Z.H.U. Biksu itu sambil tertawa menjawab. Orang lain sering memuji banyak murid-murid Wodang yang berbakat, Sekarang setelah bertemu dengan murid Wodang sepertinya memang benar seperti itu. Begitu melihat, kalian langsung mengenaliku, Pantas Wodang Pai bisa menjadi perkumpulan besar dan makmur, Guan Ning melihat guru mu Z.H.U. Dia sangat kaget, Jika bukan melihat dengan metu kepalanya sendiri, Dia tidak akan percaya. Ternyata Biksu yang kurus kering dan sudah tua ini dengan tenaga dalam bisa memukul jatuh kedua pedang yang sedang melesat dengan cepat. Dia tidak tahu bahwa Biksu tua ini bukan hanya tetua Saolin tapi beliau juga adalah pesilat tangguh yang terkenal. Pantas orang-orang dunia persilatan sering mengatakan, Tujuh binatang di Wodang, kupu-kupu ungu seperti elang. Saolin mempunyai tiga mutiara. Mutiara kayu yang keras seperti baja, kalimat terakhir menceritakan tentang guru mu Z.H.U. Sebenarnya dunia persilatan sekarang tampak seakan-akan aman dan tentram, Tapi sebenarnya banyak pesilat tangguh yang saling menjatuhkan. Dan pesilat tangguh yang hanya terdiri dari puluhan orang ini dijuluki dengan Zong Nan Wu San, Wong San Chuik Siu, Siming Hang Pao, Luo Fu Chai Yei, Tian Di Yei Bai. Semua julukan ini seperti sebuah lagu juga seperti sebuah puisi. Tapi semua kalimat itu mewakili pesilat-pesilat tangguh yang ada di dunia persilatan ini. Ilmu silat guru mu Z.H.U. memang sangat tinggi, Walaupun dia bukan termasuk pesilat 15 besar, Tapi sebetulnya dia lebih kuat dari yang dibayangkan oleh orang selama ini, Karena Guan Ning jarang mendengar namanya, Maka dia merasa aneh. Nama guru sudah terkenal di dunia persilatan, Hampir 40 tahun ini, walaupun ada yang belum pernah bertemu dengan guru, Tapi begitu melihat ada dua untai tasbih, Mereka akan tahu dan menghindar untuk bertarung dengan guru, Kata pendekta berbaju biru itu dengan tersenyum. Dia tahu guru mu Z.H.U. jarang berkelana di dunia persilatan. Dulu dia dijuluki toik susetan yang ditakuti oleh orang-orang dunia persilatan, Untung sejak titik kecil beliau sudah makan sayur-sayuran Dan beliau sangat disayang oleh generasi atas Saolin Dan secara kebetulan dia menolong gurunya dari bencana. Jika tidak sudah lama dia diusir dari Saolin Dan karena itu pendekta berbaju biru berkata dengan nada sungkan dan berhati-hati, Dia takut kalau biksu setan itu akan berbuat tidak baik kepadanya. Tiba-tiba biksu mu Z.H.U. tertawa dan berkata, Walaupun tasbih ini sangat kuat untuk mengalahkan orang, Tapi tetap tidak sebaik King Kian Ruyei. Kali ini aku berkelana lagi ke dunia persilatan. Apakah kalian tahu apa sebab-sebabnya? Wudang Sian merasa terkejut. Guan Ning mengerutkan dahinya dan tampak berpikir, Ternyata biksu ini datang karena seuntai King Kian yang ada di dalam tasku, Pendekta berbaju biru itu dengan terpaksa tertawa dan berkata, Guru adalah seorang pesilat tangguh, Aku kira Anda datang ke sini pasti bukan hanya untuk hal-hal sepele yang memusingkan kepala. Dia sengaja berkata seperti itu dan seperti tidak tahu maksud kedatangan guru mu Z.H.U. ke tempat itu, Tapi hatinya sekarang ini sudah mulai merasa tidak tenang. Biksu mu Z.H.U. tertawa, Kata-kata pendekta salah di dunia ini banyak pemandangan indah, Jika aku hanya untuk menikmati pemandangan saja, Untuk apa aku jauh-jauh dari Saulin datang kemari wajah pendekta berbaju biru tampak berubah, Tapi dia tetap berpura-pura tidak mengerti, Dengan tertawa dia bertanya, Kalau begitu, guru ada perlu apa kemari senyum guru mu Z.H.U. seakan ditarik, Sorot matanya berubah menjadi dingin. Dia berkata, Pendekta adalah orang pintar, Aku tidak perlu banyak bicara. Ru Yei King Tian adalah benda langka dan sakti. Semua orang sangat menginginkannya, Kalaupun pendekta sekarang sudah mendapatkannya, Aku kira Anda tidak sanggup menyimpannya lama-lama menurutku, Lebih baik aku yang menyimpannya, Apalagi, Apalagi murid-murid Luo Fu Chai Yei sudah pergi, Tapi mereka menyimpan dendam kepadamu, Mana mungkin mereka akan membiarkan Ru Yei King Tian jatuh ke tangan kalian? Apabila pendekta berhasil mendapatkan benda langka ini, Bukan rejeki yang didapat tapi nanti malah akan mendapatkan bencana. Guan Ning yang berada di sisi menarik nafas. Dia mengira biksu mu Z.H.U. adalah seorang biksu yang ilmuannya tinggi Tapi begitu mengeluarkan kata-kata, Tidak seperti perkataan seorang biksu. Guan Ning melihat wajah Wu Dang Sian yang sudah berubah warna menjadi hijau Dan mereka hanya diam. Pendeta berbaju hijau tertawa dan berkata, Dari segimanapun ilmu guru lebih tinggi dari kami, Jika benar karena benda itu guru datang kemari, Karena tadi kami sudah menerima budi guru, Maka kami tidak berani berebut benda ini dengan guru, Dia membalikan badannya dan berkata kepada ketiga adik seperguruannya, Guru sudah berpesan seperti itu, Kita tidak perlu lama-lama lagi di sini. Mari kita pergi Guan Ning merasa aneh. Dia terpikir Wu Dang Sian yang begitu galak dan sombong sekarang begitu mudah mundur dari pertarungan ini. Dia melihat guru mu Z.H.U., wajahnya tetap dingin dan tidak berekspresi apapun. Sepertinya Wu Dang Sian memang harus melakukan hal seperti itu jadi tidak perlu merasa kaget atau senang. Dia tahu dengan kedudukannya sekarang ini, Mu Dang Sian tidak akan berani melawannya. Tapi Guan Ning tidak tahu kemampuan biksu mu Z.H.U., Tadi dia hanya melihat kemampuan ilmu Mu Dang Sian begitu bagus dan tinggi, Bagaimanapun empat lawan satu, seharusnya mereka. Tidak perlu takut kepada biksu yang kurus dan kering ini. Mu Dang Sian tampak membungkukan badan memberi hormat kepada biksu mu Z.H.U. Biksu mu Z.H.U. tersenyum tapi matanya terus melihat Guan Ning. Dia sama sekali tidak melihat Wu Dang Sian yang sangat terkenal itu. Wu Dang Sian secara bersamaan maju. Guan Ning berpikir, hal-hal yang terjadi di dunia ini benar-benar membuat orang sulit untuk menebaknya. Wu Dang Sian, tapi, belum habis berpikir, Wu Dang Sian sudah membalikan badan dan mengangkat tangan secara bersama-sama, Empat bilah pedang bersamaan menenas ketubuh biksu mu Z.H.U. Perubahan yang terjadi begitu tiba-tiba membuat Guan Ning berteriak, Tapi tubuh biksu mu Z.H.U. sama secili tidak bergerak. Terlihat pedang wu Dang Sian menebas ketubuhnya. Biksu mu Z.H.U. mengerutkan alis putihnya yang panjang. Lengan bajunya yang kiri sedikit dikibarkan. Badannya yang kurus dan kering berputar. Tasbih yang dipegang di tangan kanannya seperti naga sakti terus naik ke atas kemudian dia memutar pergelangannya. Terlihat bayangan ungu menutupi pandangan mata Wu Dang Sian. Kiluan terus berputar seperti menahan pedang panjang juga seperti menusuk kedadanya. Tasbih pendek ini seperti berubah menjadi pecut panjang, membuat pedang Wu Dang Sian menebas kedadanya. Wu Dang Sian merasa kaget. Mereka segera mundur beberapa langkdah dan jurus pedang pun dihentikan. Tapi kiluan pedang baru turun, hanya sebentar naik kembali, putih, pendeta berbaju biru dengan badan berputar menyerang lagi. Di Wu Dang Sian, pendeta berbaju biru dan pendeta berbaju putih adalah yang paling tinggi ilmu silatnya. Sekarang kedua pedang itu mengeluarkan tenaga yang dasyat. Tapi baju abu biksu mu ZHU tampak berkibar. Badannya yang kurus mulai berputar. Dengan mudah dia menghindar empat kiluan pedang itu. Walaupun ilmu silat Guan Ning tidak begitu tinggi, tapi karena dia pernah belajar ilmu silat, begitu melihat gerakan biksu kurus itu, dia tahu kalau ilmu silat biksu itu sangat tinggi. Diam-diam dia berpikir, guru sering berkata kepadaku, di atas gunung ada awan, di atas awan ada langit. Tadinya aku tidak percaya kata-kata ini, sekarang aku baru mengerti. Tadinya melihat ilmu pedang Wu Dang Sian, aku menganggap ilmu pedang mereka adalah nomor satu di dunia ini, tapi begitu bertemu dengan biksu yang tua yang kurus dan kering ini, ilmu pedang mereka jadi tidak terpakai sama sekali, dengan lengan baju yang sedikit dikibas, biksu mu ZHU dengan mudah menghindar beberapa jurus para pendeta itu. Dia membentak, keparat, cepat pergi dari sini. Kalau tidak kalian akan menyesal nanti. Tangannya tampak melambai, tasbih terlihat naik ke atas lagi. Terlihat bayangan Abu Biksu mu ZHU seperti asap melayang dengan ringan. Dia mengelilingi Wu Dang Sian. Wu Dang Sian sadar dengan hanya mengandalkan keempat pedang dan ingin mengalahkan guru mu ZHU sepertinya tidak mungkin. Mereka menyerang pada saat guru mu ZHU sedang dalam keadaan tidak siap. Tadinya mereka mengira kalau mereka akan menang, tapi ternyata keadaan yang terjadi di luar dugaan mereka. Guru mu ZHU berilmu silat tinggi, generasi kedua Wudang yang sanggup mengalahkannya. Wudang Sian merasa mereka dikelilingi oleh baju Biksu mu ZHU berwarna abu. Empat pedang panjang dirantai oleh seuntai tasbih milik Biksu itu. Pendetalan Yan merasa lebih kaget. Dia bersiul. Empat orang berputar ke empat arah. Akhirnya berdiri dengan tegak. Mereka tidak menyerang lagi, hanya berjaga, tapi kaki mereka mulai bergeser keluar. Mereka berharap bisa keluar dari kungkungan baju guru mu ZHU. Ilmu pedang Wudang terkenal di dunia persilatan, apalagi bila empat orang bergabung. Cahaya pedang benar-benar terlihat padat. Lalat pun sepertinya akan sulit masuk ke dalam formasi ini. Tapi guru mu ZHU tiba-tiba berteriak, kemudian tasbih yang dipegangnya terlempar keluar. Mengikuti langkah kakinya. Terdengar suara teng pedang pendetap putih bergetar. Walaupun pedang itu tidak melayang, tapi formasi mereka terpecah. Pendetap putih merasa terkejut. Dia ingin mengubah langkahnya, tapi sewaktu dia sedang berpikir, siku tangannya tiba-tiba mati rasa dan pedang terjatuh begitu saja. Ternyata guru mu ZHU dengan menggunakan kerusamen Sibada menotoknya. Pendeta biru dan yang lainnya segera berputar dan menyerang guru mu ZHU sudah memenangkan satu jurus. Walaupun dua buah pedang bergerak sangat cepat tapi tetap tidak bisa mengenai baju guru mu ZHU. Dia hanya mengubah langkah, dia menghindar tiga langkah kaki. Guan Ning benar-benar merasa tegang. Tadi sewaktu Udang Sian bertarung dengan Luo Fu Chai Yei, dia sudah kebingungan. Sekarang matanya menatap lurus, dia tidak mengenal kedua pihak yang sedang bertarung karena itu siapa yang menang atau kalah dia tidak peduli. Begitu guru mu ZHU memukul jatuh pedang pendetap putih, dia sadar kalau biksu Saoli ini benar-benar berilmu sangat tinggi. Tapi, tiba-tiba di jalan yang ada di sisi gunung, di balik semak-semak ada yang tertawa terbahak. Bahak. Dia berkata, kasihan, kasihan. Lucu, lucu kata-katanya sangat jelas. Setiap kata seperti denting lonceng. Wajah guru mu ZHU berubah dan dia membentak, siapa bajunya yang lebar tampak melambai, seperti bangau berwarna abu terbang ke langit. Mudang Sian secara bersamaan menghentikan langkah mereka dan menurunkan pedang, aura pedang segera menghilang. Begitu guru mu ZHU naik ke langit, di bawah pohon yang ada di sisi jalan tampak sesosok bayangan yang sedang berlari ke arah mereka. Dua bayangan itu saling bertemu. Mu ZHU sudah membentak. Tasbih yang dipegang di tangan kanannya menempak dengan biring ke arah bayangan itu. Jurusnya terlihat sangat indah. Guan Ning merasa aneh juga memuji jurus itu. Diam-diam mudang Sian pun memuji. Tapi bayangan orang yang ada di bawah pohon itu seperti memasang sayap. Dia terbang setinggi lima kaki lalu turun. Ini adalah ilmu meringankan tubuh tingkat teratas yaitu ilmu TKL langit menaiki tangga. Mudang Sian berteriak. Tampak bayangan seseorang yang turun kemudian berteriak, Jun San Suang Ken, Jun San sama dengan nama Gunung, Suang sama dengan Sepasang, Ken sama dengan Cacat. Si Yari Chin Jin 97. Jurus pertama milik guru mu ZHU gagal, Dia merasa kaget. Puluhan tahun dia telah sering bertarung dengan orang lain, Belum pernah sekalipun dia gagal. Dia tahu ilmu silat orang itu tidak bisa dipandang remeh, Paling sedikit kemampuan ilmu silatnya berada di atas guru mu ZHU. Karena itu dia segera turun. Begitu mendengar teriakan mudang Sian, Wajah tiba-tiba berbah. Terlihat bayangan itu keluar dari bawah pohon. Bajunya tampak compang-camping, Rambutnya berantakan, Tangan mengepi tongkat besi. Ternyata dia adalah pengemis pincang yang Guan Ning temui tadi. Angin gunung terus berhembus. Terlihat wajah pengemis itu dingin seperti es, Matanya merah, Ekspresi wajahnya sangat menakutkan tapi dia masih bicara, Kasihan. Kasihan. Lucu ya lucu wajah dingin bercampur dengan tawa seperti orang gila. Dilihat dan didengar oleh Guan Ning benar-benar membuatnya gemetar. Udara dingin bertambah dingin lagi. Walaupun rambutnya berantakan, Wajah penuh dengan amarah juga kesedihan, Tapi dia malah tertawa terbahak-bahak. Begitu pengemis pincang itu muncul, Guan Ning merasa kaget. Mudang Sian pun merasa kaget dan aneh. Biksu Mu ZHU yang biasanya selalu tenang, Wajahnya yang dingin terlihat berubah beberapa kali. Mudang Sian saling pandang, Kemudian mereka memanggil, Jen San Suangkan lengan baju mereka yang lebar tampak dikibaskan. Tas bih yang dipegang dimasukkan ke dalam lengan baju guru Mu ZHU. Guan Ning terus melihat pengemis pincang yang masih tertawa sampai saat ini, Kemudian melihat wajah Biksu Mu ZHU dan Wudang Sian. Wajah mereka terlihat kalau mereka sangat takut kepada pengemis pincang ini. Guan Ning merasa curiga kepada pengemis pincang dan berbaju compang-camping ini, Mengapa dia bisa membuat guru Mu ZHU dari Shaolin dan Wudang Sian tampak begitu ketakutan? Segera guru Mu ZHU membaca ayat kitab suci kemudian berkata, Ternyata yang datang adalah Tuan Gong San Zuo Zung, Gong San Kaki Kiri. Kami memberi hormat kepada Anda guru Mu ZHU sengaja berkata dengan nada panjang supaya setiap perkataannya terdengar jelas. Guan Ning berpikir, apakah dia adalah ketua Gaibang, perkumpulan pengemis? Walaupun dia tidak mengetahui tentang hal-hal dunia persilatan, Tapi dia tahu selama ratusan tahun Jun San Gaibang sangat terkenal di dunia persilatan. Bahkan anak-anak dan kaum perempuan semua tahu, apalagi orang-orang dunia persilatan. Terlihat ketua Gaibang, Gong San Zuo Zung yang berambut acak-acakan berjalan seiring dengan debaran jantung Tapi tongkat yang dipegangnya diam seperti batu gilingan. Jun San Suang Ken Gong San Zuo Zung, dengan cepat ia berpikir, apakah pengemis pincang yang kukuburkan kemarin adalah Jun San Suang Ken yang sabtunya lagi? Apakah dia bernama Gong San Zuo Zung? Apakah aku sudah menguburkan seorang ketua Gaibang Guan Ning adalah orang yang lincah? Kalau tidak, mungkin di kehidupan ramai seperti ibu kota, dia bisa mendapatkan julukan sebagai orang berbakat. Dia merasa aneh tapi juga sedih. Selama setengah hari ini orang-orang yang telah dikuburkan olehnya ternyata identitas mereka sangat istimewa dan mereka semua adalah pesilat tangguh, tapi mengapa mereka bisa mati secara bersamaan? Kedua telapak tangan guru mu ZHU terkatup. Dia diam. Pawa Gong San Zuo Zung semakin pelan tapi belum berhenti, mulutnya tetap berkata, malu-malu. Kasihan-kasihan dia sangat menghormati juga segan kepada ketua Gaibang, Saolin San ZHU juga bukan orang biasa. Dengan suara berat gurumu ZHU berkata, sudah 10 tahun kita tidak bertemu, Chuan Gong. San masih tetap seperti dulu, aku merasa sangat senang. Yang ingin ku tanyakan sekarang adalah, apa yang sedang kau tertawakan? Dan apa yang perlu dikasihani pertanyaannya terhenti, karena suara tawa itu pun ikut berhenti. Langit dan bumi menjadi sunyi hanya tertinggal suara angin yang terus bertiup. Gong San Zuo Zuo pelan-pelan membalikan badannya, meta merahnya dipejamkan lalu dibuka lagi. Dia melihat Wudang Sian kemudian berhenti pada gurumu ZHU, tiba-tiba dia tertawa lagi dan berkata, Biksu tua, sudah 10 tahun kau tidak keluar ke dunia persilatan, mengapa masih bertingkah seperti seorang bocah yang tidak berpengalaman, itu yang membuatku merasa aneh dan aneh. Dia sengaja menarik nadanya menjadi panjang, seperti gurumu ZHU tadi. Diam-diam Guan Ning tertawa. Dia berpikir, kata orang di dunia persilatan banyak persilat tangguh dan mereka senang bermain-main, dalam keadaan seperti ini Gong San Zuo Zuo ternyata masih bisa bergurau, dari sini dapat diketahui kalau sehari-hari orang ini pun pasti sangat lues dan santai, terlihat wajah gurumu ZHU lebih seram lagi tapi Gong San Zuo Zuo pura-pura tidak tahu dan melanjutkan, Wudang Pai adalah perkumpulan yang sangat terkenal dan aturannya sangat ketat. Mengapa hari ini bisa bertengkar dengan seorang petinggi biksu Saoli ini, ini juga aneh, dia berhenti sebentar dan membentak, apakah kalian tahu barang yang kalian perebutkan itu milik siapa dengan cepat dan nada dingin biksu mu? ZHU menjawab, semua benda yang ada di dunia ini, tadinya tidak ada yang punya, kau mendapatkannya dari orang lain, orang lain mendapatkannya dari tanganmu. Mengapa tidak boleh Gong San Zuo Zuo tertawa terbahak-bahak sambil berkata, baik, baiklah. Biksu Tua memang senang bermain-main dengan pengemis, semua benda di luar badan kita, sewaktu lahir tidak membawa apapun, mati pun tidak membawa apapun, mana berani aku mengaku kalau barang itu milikku, ketua Gaibang kadang-kadang tertawa, kadang-kadang bicara yang sangat masuk akal. Semua ini membuat Guan Ning bingung. Gong San Zuo Zuo kembali lagi melihat Guan Ning, dia berkata, aku kira yang menguburkan Gong San Lao Air beserta tasnya pasti bocah ini, begitu ditunjuk, Mudang Sian dan guru mu ZHU sama-sama terkejut. Gong San Yuzhu sudah mati. Guan Ning dengan sedih mengangguk. Gong San Zuo Zuo masih tertawa, tapi wajahnya terlihat sedih. Guan Ning tahu jika seorang manusia ingin menutupi perasaannya merupakan suatu persoalan sulit, karena itu dia merasa sangat kasihan kepada pengemis pinjang yang ada di hadapannya sekarang. Dia menghembuskan nafas panjang dan berkata, aku hanya membantu menguburkan dia, semua benda peninggalan Cuan Gong San Air sudah ku keluarkan dari dalam tasnya, aku mohon tetua sudi memaafkan aku Gong San Zuo Zuo terus melihatnya dan mengangguk lalu berkata, baik, baik. Kemudian tangannya mengeluarkan, berikan uang itu kepadaku, Guan Ning selalu mendengarkan orang lain berbicara, biasanya orang merilmu silat tinggi selalu mempunyai sifat aneh, dia berharap tangan yang terulur ke depannya bersih dan putih. Tapi tangan orang yang terkenal itu, tampak hitam, kurus, dan kering, tidak ada bedanya dengan pengemis biasa. Guan Ning merasa kecewa, dia menertawakan dirinya yang berpikiran tidak dewasa, kemudian dengan hati-hati dia mengeluarkan uang itu dari dalam tasnya. Wajah Wudang Sian dan guru mu ZHU tampak berubah lagi. Beberapa pasang metal, terus melihat ke arah tasnya, Guan Ning memasukkan tangannya ke dalam tas, lalu pelan-pelan dia mengeluarkan seuntai metu uang berwarna hijau dari dalam tasnya. Wajah Wudang Sian berteriak, Ruh Yei King Tian Guan Ning melihat seuntai metu uang itu, tapi dia tidak melihat ada yang istimewa. Dia menyerahkan uang itu kepada Gong San Zuo Zuo dan berkata, apakah yang tetua maksud adalah seuntai uang ini? Harap tetua memeriksanya dulu, guru mu ZHU terus melihat untayan uang itu, seperti seekor kucing yang melihat ikan, selangkah demi selangkah dia mendekati Gong San Zuo Zuo, sikapnya tidak tampak seperti seorang diksu yang kedudukannya tinggi lagi. Metu Gong San Zuo Zuo terus melihat untayan uang itu, dia seperti marah, dan ada pandangan menghina di matanya, apa yang sedang dipikirkannya saat ini? Pelan-pelan dia menerima uang berwarna hijau itu, lalu berdiri terpaku, guru mu ZHU semakin mendekat, tapi Gong San Zuo Zuo seperti tidak merasakannya. Tiba-tiba Wudang Sian semakin kencang memegang pedangnya. Keempat pendeta itu sekarang terlihat tampak bersemangat, seperti siap mengeluarkan api pada saat melihat untayan metu uang itu. Mereka ikut mendekat, walaupun mereka sadar kalau ilmu silat mereka bukan tandingan Gong San Zuo Zuo, tapi, demi Rui Iyikian yang diinginkan oleh kalangan persilatan, meskipun merasa takut, tapi rasa takut mereka sudah tertutup dengan keserakahan mereka. Guan Ning melihat guru mu ZHU semakin mendekati Gong San Zuo Zuo, ujung pedang Wudang Sian pun semakin mendekat. Guan Ning sadar dalam waktu dekat ini pasti akan terjadi pertarungan hebat, dia merasa semakin tegang. Tapi, Gong San Zuo Zuo tiba-tiba memutar badannya, kemudian dia tertawa terbahak-bahak, tawanya seperti menertawakan kelakuan Wudang Sian dan guru mu ZHU. Guru mu ZHU dan Wudang Sian telah berkumpul di sana, lalu mereka berhenti melangkah. Tawa Gong San Zuo Zuo semakin besar, tiba-tiba dia seperti akan memberikan untayan ru yei king kian itu kepada guru mu ZHU dan tertawa sekeras-kerasnya, benda ini boleh kalian perebutkan, baiklah, baiklah, kalian boleh mengambilnya pergelangannya berputar, lalu dia melempar ru yei king kian itu ke arah guru mu ZHU. Perubahan yang terjadi secara tiba-tiba membuat guru mu ZHU dan Wudang Sian merasa terkejut, sehingga mereka tidak bisa menjawab. Guru mu ZHU melihat untayan uang berwarna hijau itu semakin mendekatinya, tapi dia tidak berusaha untuk menghindar malah dia seperti tidak peduli untayan uang itu akan mengenai wajahnya, dia berniat setelah uang itu mulai mendekatnya, baru dia akan mengambilnya. Tapi kebingungan di wajahnya belum hilang, orang-orang yang berada di sana tidak menyangka kalau Gong San ZHU hanya menganggap untayan uang itu sebagai barang yang tidak berharga. Dan dengan senaknya dia melempar begitu saja. Mereka mengira dia sudah gila. Melihat keadaan seperti ini Guan Ning tidak mengerti apa yang terjadi sebenarnya, dia menyaksikan sendiri semua orang itu demi seuntai uang itu, hampir saja Luwufu Chai Yei mati di tangan Wudang Sian. Dia pun melihat karena uang itu Wudang Sian dipukul mundur oleh guru mu ZHU, bahkan mereka sempat tidak bisa bernafas, tapi sekarang ini Gong San Zwozu malah memberikan yang itu kepada orang lain. Dia merasa hari ini orang-orangnya maupun peristiwa-peristiwa yang ditemuinya sangat aneh dan membuatnya tidak mengerti. Dia tidak bisa menebak apa yang melatari semuanya, walaupun semua tidak ada hubungan dengannya sama sekali. Tapi jika dia ingin melepaskan diri dari masalah ini, tampaknya sulit sekali. Terdengar Gong San Zwozu tertawa, kasihan, kasihan sekali Wudang Sian dan Sa Oli Yei ZHU, kalian berkelana di dunia persilatan sudah puluhan tahun, apakah tidak pernah mendengar kalimat Ru Yei King Kiang, sembilan palsu dan satu yang asli dia tertawa lagi, lucu sangat lucu, mengapa hanya demi seuntai besi rongsokan dan tidak berharga ini kalian sampai seperti itu memperebutkannya, hahaha, kalau barang ini asli mengapa Gong San Lao R sesudah mati tapi untayan Ru Yei King Kiang masih ada di tubuhnya? Dan mengapa bisa berada di tangan anak ini? Aku dengar Sa Oli Yei ZHU berilmu silat tinggi dan sangat panjang akal, tidak disangka ternyata dia hanya seorang bodoh dan tolol sambil bicara dia sambil tertawa, kata-katanya terdengar pedas dan tawanya mengandung penghinaan. Wajah Guru Mu ZHU berubah warna dari putih, hijau, akhirnya merah. Segera dia memutar pergelangan tangannya dan dengan dua jari dia mencetik untayan uang itu. Dan kepingan uang itu terbagi menjadi dua lalu jatuh berhamburan ke tanah, sehelai kain hijau terlihat dari balik kepingan uang logam itu. Mudang Sian langsung maju dan berniat mengambil kain itu. Tiba-tiba Guru Mu ZHU membentak lengan bajunya yang lebar tampak berkibar, angin kencang menyapu Udang Sian, tangan kirinya menyambut kain itu. Semua perubahan terjadi secepat kilat, hanya terjadi dalam satu kedipan mata, keadaan sudah berbeda dengan tadi. Begitu lengan baju Guru Mu ZHU tampak berkibar, dia mundur lima langkah, empat pasang meds milik Udang Sian tertumbuk pada sapu tangan yang berada di tangan Guru Mu ZHU. Gongsan Zwozu tertawa sinis dan dengan tenang melihat semua kejadian itu, sepertinya semua itu terjadi sesuai dengan perkiraannya. Karena itu dia tidak merasa khawatir. Terlihat tangan kanan Guru Mu ZHU menggenggam sisa untayan uang itu, sedangkan tangan kirinya memegang sapu tangan tadi, kemudian dia menarik nafas panjang, dia melonggarkan pegangannya dan untayan uang berwarna hijau dan sapu tangan itu terjatuh begitu saja. Gongsan Zwozu tertawa lagi, Yan putih, pendeta berbaju putih, dan Yan biru, pendeta berbaju biru, saling pandang, kemudian bersama-sama meloncat dan mengambil untayan uang dan sapu tangan dengan ujung pedang mereka. Guru Mu ZHU diiringi tawa Gongsan Zwozu berlalu begitu saja dari sana tanpa menolahkan kepalanya lagi. Gongsan Zwozu berterpuk tangan dan berkata, Aku mengira biksu Mu ZHU adalah orang yang terbodoh di dunia ini, ternyata kalian berempat lebih bodoh lagi, kalau untayan uang ini adalah yang asli, mana mungkin biksu itu akan pergi begitu saja, tapi sekarang kalian malah kembali memungutnya, bukankah dengan begitu berarti kalian adalah orang paling bodoh dan tolong sambil tertawa Gongsan Zwozu juga marah, tapi Wu Dang Sian yang tadinya ingin tahu benda apa yang ada di dalam sapu tangan itu, semangat mereka yang menggebu-gebu sekarang menjadi mulai mendingin, benda pusaka yang diperebutkan oleh kalangan persilatan yaitu Ru Yei King Tian berada di dalam sapu tangan berwarna putih dan tertulis huruf. Wu Dang Sian dengan kecewa dan marah melempar untayan uang itu dan pergi begitu saja. Sambil tertawa Gongsan Zwozu melihat kepergian mereka, lalu tawanya pun lenyap. Tapi pemuda yang berada di pinggirnya masih dengan keadaan bengong melihatnya. Pandangan mereka bertemu, Guan Ning merasakan sorot metu Gongsan Zwozu terlihat begitu sedih, kata-kata penghinaan yang terlontar dari mulutnya dan kata-katanya yang mempermainkan orang sekarang tidak terdengar lagi. Guan Ning ingin mengiburnya, ternyata orang terkuat dari gaibang ini tampak bingung, Guan Ning tidak tahu apa yang harus dia katakan. Dengan terpincang-pincang dia berjalan ke sisi jalan gunung itu, di sebuah batu gunung yang agak besar dia duduk di sana karena merasa lelah dan juga sedih. Dia tiba-tiba terlihat menjadi tua, ternyata sejak tadi dia berusaha menutupi perasaannya, sekarang tidak tertahan lagi. Dengan pelan dia bertanya, siapakah namamu Guan Ning menjawab, dan Gongsan Zwozu mengangguk lalu berkata lagi, kemarilah, Guan Ning, ada sesuatu yang ingin ku tanyakan kepadamu, walaupun bajunya compang-camping tapi sikapnya tampak mulia dan sopan, sikap mulia dan sopan ini tidak bisa dibuat-buat juga tidak bisa tertutupi dengan bajunya yang compang-camping. Guan Ning menurut, sebenarnya dia juga mempunyai banyak pertanyaan yang ingin ditanyakan, dia ingin mengetahui rahasia Ruyei Kingkian, juga ingin tahu rahasia pelajar berbaju putih yang hilang ingatan, dia ingin mengetahui setiap masalah yang mengandung rahasia. Tiba-tiba Gongsan Zwozu bertanya, sejak kapan kau naik ke gunung ini? Dan kapan kau? Tiba di Wismas ini? Apa saja yang kau lihat di sana? Dengan siapa kau telah bertemu dengan lancar Guan Ning menceritakan semuanya, bukan pertama kalinya dia bercerita tentang peristiwa yang terjadi di Wismas Iming, maka tidak ada hambatan yang membuatnya sulit untuk bercerita. Kadang terdengar dia menarik nafas kadang terlihat dia memegang dahinya. Sebenarnya apa yang telah terjadi, dia sendiri pun tidak tahu dan tidak bisa menebaknya. Sejarah Gaibang sudah berlangsung sejak lama, Gaibang berpusat di Junsan, itu belum berlangsung lama. Kali ini Wismas Iming mengundangnya, tapi karena Gongsan Zwozu ada keperluan lain maka dia terlambat datang ke Wismas Iming. Tidak disangka ternyata akan terjadi musibah itu, dia pun tidak menyangka kalau saudara kembarnya yang datang lebih awal mati di Wismas Iming. Sewaktu dia baru saja naik gunung dan berpapasan dengan Guan Ning dia masih belum tahu sudah terjadi peristiwa berdarah di Wismas Iming, dia hanya merasa heran mengapa ada seorang pelajar yang terlihat lemah dan berilmu silat rendah keluar begitu saja dari Wismas Iming. Setelah Gongsan Zwozu sampai di Wismas Iming dan dia melihat keadaan Wismas Iming yang begitu besar tidak ada seorang pun di sana. Kemudian dia melihat ada mayat dalam keadaan bertumpuk lalu ada kuburan yang masih baru. Tongkat besi yang belum pernah lepas dari saudara kembarnya tampak terlempat begitu saja. Dia langsung tahu telah terjadi sesuatu di Wismas Iming dan banyak pesilat tangguh yang mati di sana. Hal ini benar-benar membuat orang tidak percaya. Karena itu dengan cepat dia kembali lagi ke jalan tadi setelah mendengar percakapan antara Guan Ning, Guru Mu Zhao, dan Wudang Sian, lalu melihat mereka bertarung, dia baru muncul dan menertawakan mereka. Sebenarnya dia merasa sangat sedih, marah, dan juga terkejut untuk pertama kali dalam hidupnya dia merasa seperti itu. Dengan diam-diam mendengar cerita Guan Ning, langit mulai gelap, untayan uang masih tergeletak di bawah dan memantulkan kilauan hijau. Dengan sedih dia memukul-mukul tanah dengan tongkatnya, kerikil dan batu tampak berterbangan, tapi pukulan itu tetap tidak bisa menghilangkan kemarahan yang ada di dalam hatinya. Guan Ning melihatnya dan berkata, Tadi ku dengar para pendekar datang dan berkumpul hanya karena seuntai uang berwarna hijau. Apakah tetua bisa memberitahuku, mengapa uang hijau itu diperebutkan oleh kalangan persilatan? Ada rahasia apa dibalik semua itu? Gong San Zuo Zuo melihat untayan uang itu. Dia berdiri dan berjalan mengambil uang itu. Dia memukul dengan tongkatnya dan berkata, Untuk apa? Untuk apa tongkat besinya diturunkan? Dia kembali lagi duduk di batu itu dan berkata, Uang hijau! Uang hijau! Apakah kau tahu sudah berapa orang yang mati dalam ratusan tahun ini? Guan Ning bertambah bingung, terdengar persilat tangguh itu dengan sedih berkata lagi, Ratusan tahun lalu, di dunia persilatan muncul seseorang yang berbakat, Waktu itu kau dan aku belum lahir, aku hanya tahu kalau orang itu dalam waktu sepuluh tahun berhasil mengalahkan semua persilat tangguh. Dia keluar masuk Saolin, Mudang, Tian Hseng, juga membunuh tujuh penjahat. Dalam waktu sepuluh tahun itu, dia telah melakukan banyak hal yang menggemparkan dunia persilatan, dia memandang remeh persilat tangguh yang ada di dunia persilatan, semua tempat terlarang diterobosnya. Walaupun dia sudah lama mati tapi hal-hal tentang dirinya masih terus dibicarakan oleh orang-orang dunia persilatan sampai sekarang, Gong San Zuozu melihat ke tempat jauh dengan pandangan kosong, membuat hati Guan Ning menjadi bergejolak, dia ingin sekali bertemu dengan orang itu. Sekalipun harus mengorbankan semuanya, terdengar Gong San Zuozu berkata lagi, persoalan yang paling menakutkan di dunia. Ini adalah rasa sepi, walaupun dia adalah orang yang tidak terkalahkan, dan setiap orang menganggap kalau dia bahagia tapi sebenarnya di dalam hatinya dia sangat kesepian, tidak mempunyai teman, bahkan lawan untuk bertarung pun tidak ada, Gong San Zuozu berhenti bicara, dalam hati dia pun merasa sedih, Jun San Suangkan bersaudara kembar, sejak kecil mereka tidak pernah berpisah, sekarang dia seperti seekor burung yang sayapnya patah, dia kehilangan orang yang dicintai, selamanya tidak akan bisa bertemu lagi, dapat dibayangkan seperti apa kesedihan hatinya. Guan Ning melihat Gong San Zuozu yang terus menatap ke tempat jauh, dia pun tertular dengan kesedihan Gong San Zuozu. Guan Ning tidak tahu bagaimana caranya menghibur Gong San Zuozu. terdengar Gong San Zuozu berkata lagi, walaupun dia tidak terkalahkan, tapi dia tetap seorang manusia, bisa tua, juga bisa mati, dia tahu sebelum kematian menjemputnya, dia harus mencari seorang murid untuk mewariskan semua ilmu silatnya, tapi persyaratan yang diajukannya sangat berat, tidak ada seorang pun yang sanggup memenuhi syarat ini, karena itu dia memutuskan untuk menuliskan rahasia ilmu silatnya. Dia menuliskannya pada 18 lembar kertas lalu menyelipkannya di 18 keping uang logam yang dibuat sekecil-kecilnya, katanya dalam 18 lembar. Kertas ini tertulis jurus, pedang, pisau, tombak, jari, kepalan tangan, senjata rahasia, ilmu meringankan tubuh, dan ilmu tenaga dalam, semuanya berjumlah 18, ini pun hanya perkataan orang-orang, tapi tidak ada seorang pun yang pernah melihatnya walau selembar pun, Guan Ning tampak berpikir, orang itu benar-benar berbakat, dalam beberapa tahun dia bisa melatih ilmu silat tertinggi, pantas hanya karena untayan uang itu orang-orang persilatan saling berebut, semenjak orang itu mengumumkan di mana dia menyimpan ilmu silat rahasianya kepada dunia persilatan menjadikan semua orang karena uang itu selalu bertarung untuk memperebutkannya. 70 tahun yang lalu, di Yei San di sebuah gua, untuk pertama kali ditemukan uang ru Yei King Kian. Karena metu uang ini 17 orang persilat tangguh berkumpul di gunung Yei San. Setelah pemimpin Kun Lun membuka untayan metu uang itu di depan ke 16 orang lainnya, di dalam uang itu terselip 18 lembar sapu tangan. Baru diketahui ternyata jumlah ru Yei King Kian itu sebenarnya ada 10 dan yang asli hanya ada 1, Guan Ning berpikir, pesilat tangguh bila melakukan suatu hal benar-benar sulit ditebak, dia takut ilmu silatnya bisa musnah tapi untuk apa mempermainkan orang lalu Guan Ning bertanya, mengapa mereka tahu kalau ru Yei King Kian berjumlah 10 dan hanya ada 1 yang asli? Waktu itu pemimpin Kun Lun sangat marah dia kembali lagi ke gua di Yei San. Ternyata di atas meja yang terdapat di dalam gua itu tertulis ru Yei King Kian 9 palsu 1 asli, mana yang asli mana yang palsu, orang pintar bisa memilihnya sendiri. Gong San Zuo Zuo berkata lagi, kata-kata itu terdengar seperti puisi, hanya dalam waktu setengah bulan sudah menyebar ke seluruh penjuru dunia, begitu ru Yei King Kian kedua ditemukan di Emeisan, dan yang menemukannya adalah Emei, Ling Su Su Wang Jian, sepasang pedang Ling Su, tadinya Ling Su Su Wang Jian seperti saudara kandung, setelah menemukan ru Yei King Kian tidak peduli asli atau palsu mereka langsung bertarung dan saling membunuh, akhirnya kedua-duanya terluka berat. Setelah terluka baru mereka membuka uang hijau itu, Guan Ning bertanya, apakah uang itu palsu? benar jawab Gong San Zuo Zuo, tapi sudah terlambat, hanya karena barang rongsokan mereka mati di Emeisan, Gong San Zuo 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 menceritakan sebuah rahasia dunia persilatan, hati Guan Ning semakin berat mendengarnya, dadanya seperti tertindih oleh batu yang sangat besar. Sewaktu Ling Su Su Wang Jian akan meninggal, mereka menulis dengan darah mereka di baju mereka sendiri, mereka berharap sikap mereka. Seperti itu tidak dituruti oleh orang dunia persilatan, tapi, Hai! Gong San Zuo Zuo berkata lagi, puluhan tahun kemudian muncul lagi tiga untai ru yei king kian. Sewaktu uang ini muncul, banyak pesilat tangguh yang mati lagi, karena mereka takut orang lain akan menemukan aslinya, karena itu tidak ada seorang pun yang mau lepas tangan, walaupun pengalaman membuktikan semuanya, tapi tampaknya semua orang tetap seperti tidak mau mendengar, angin meniup pepohonan. Guan Ning merasa tubuhnya menjadi dingin, dia berpikir, demi harta orang harus mati, demi makanan burung akan mati. Kematian para pesilat karena dosa ini siapa yang harus bertanggung jawab. Gong San Zuo Zuo mengerutkan dahi dan berkata lagi, anehnya setiap ada yang menemukan uang ru yei king kian, pasti tidak hanya ada satu orang di sana, sehingga setiap kali pasti akan terjadi pertumpahan darah, sampai, suaranya berhenti sebentar kemudian melanjutkan lagi, tetap mati, tetap ada yang mati satu, dia mengepalkan tangan semakin kencang sampai-sampai tangannya yang kurus dan kering itu terus berderak, melihat pingkah laku Gong San Zuo Zuo seperti itu, Guan Ning berteriak, ada apa tetua? Gong San Zuo Zuo seperti baru tersadar dari mimpi buruknya, pelan-pelan dia berkata lagi, setengah tahun yang lalu, aku dan Gong San R. pergi ke perbatasan karena ada suatu keperluan, sewaktu dalam perjalanan pulang, kami melewati caung baisan, tapi kami tersesat di dalam hutan, setengah harian kami terus berputar-putar di gunung itu dan kami merasa sangat tidak beruntung, tidak sengaja kami menemukan sarang harimau dan menemukan seuntai uang sejumlah 18 keping berwarna hijau, tapi kami tidak bertarung hanya karena seuntai uang itu, bersama-sama kami membukanya satu per satu, ternyata uang itu pun bukan yang asli, mula-mula kami merasa kecewa tapi juga merasa beruntung karena yang mendapatkan uang itu adalah kami. Jika orang lain yang mendapatkannya, paling sedikit salah satu dari mereka akan mati. Masih, suaranya semakin merendah, nadanya seperti terdengar semakin sedih. Dia berkata lagi, tidak disangka meskipun Ruyei King Kian ini asli atau bahkan yang palsu, kedua-duanya adalah benda pembawa sial. Lah oer, jika bukan karena seuntai uang ini, kau pasti akan menungguku. Kau tidak akan pergi dengan tergesa-gesa ke Wisma Siming dan kau pun tanpa sebab mati di Wisma Siming dia menundukkan kepalanya. Orang yang sangat terkenal di dunia persilatan dan berjiwa besar, sekarang tetap merasa sedih dan bisa meneteskan air mata. Angin berhembus, seorang pendekar meneteskan air mata, walaupun sekarang bukan musim dingin tapi Guan Ning merasa bumi dan langit diliputi rasa dingin seperti musim dingin. Dia teringat bahwa tangannya sudah menguburkan banyak mayat di Wisma Siming, kesedihan Gong San Zuo Zuo hanya salah satunya. Keluarga mereka yang ditinggalkan jika sudah mengetahui keadaan mayat-mayat itu, apakah mereka pun akan bereaksi sama seperti Gong San Zuo Zuo? Kemudian dia teringat lagi pada suami istri Siming Hang Pau, Siming Baju Merah. Mereka mati dengan keadaan saling berpelukan, benar-benar seperti Yuan Yang, nama burung yang hidup harus berpasangan. Guan Ning memikirkan nasibnya, apakah pada saat dia mati nanti, akan ada orang yang merasa sedih? Dia berpikir lagi mengenai setiap keadaan mayat di Wisma Siming. Tiba-tiba, dia menepuk dahinya dan berteriak, sepertinya dia teringat sesuatu. Terlihat kedua matanya tampak berubah, mulutnya berkata, M.I. Tas Kulit Ceotah Lupfu Chai Yei M.I. Tas Kulit Ceotah Guan Ning merasa sedih. Dia membalikan badannya dan bertanya, Ketua, apakah Anda tahu siapa M.I. Tas Kulit Ceotah? Dengan pelan Gong San Zuo Zuo menjawab, M.I. Baonang berasal dari keluarga Teng yang terkenal dengan senjata rahasia beracun. Ilmu mereka diturunkan secara turun-temurun. Tas yang mereka bawa terbuat dari kulit Ceotah. Mereka sering memakai baju berwarna cerah. Disebut M.I. Baonang tapi mereka sebenarnya bukan murid M.I. Pai, Gong San Zuo Zuo merasa pertanyaan pemuda itu sedikit aneh. Tapi dia tetap memberitahukannya. Setelah selesai memberitahu semuanya, terlihat Guan Ning sangat senang dan bertepuk tangan. Ternyata semua benar, Gong San Zuo Zuo bingung. Pemuda ini sedang apa? Terlihat Guan Ning mendekatinya dan duduk bersama-sama di batu gunung itu. Lalu dia berkata, Tadi aku mendengar murid Luo Fu Chai Yei pernah melihat Temei Baonang bersaudara pergi ke Wisma Siming dan mereka belum turun dari gunung sampai sekarang. Tapi di antara mayat-mayat itu tidak ada mayat dengan ciri-ciri seperti itu. Semua orang yang diundang ke Wisma Siming sudah mati, hanya dua orang itu saja yang tidak. Berarti kedua orang ini pasti pembunuhnya atau setidaknya mereka adalah orang yang membantu membunuh. Waktu aku berada di jembatan di Wisma Siming, ada senjata rahasia yang menyerangku, seperti ingin membunuhku supaya rahasia ini tidak bocor. Senjata itu kecil dan ringan, berwarna hitam tapi tidak bercahaya tapi tenaga yang dikeluarkan sangat kuat. Kelihatannya, Gong San Zuo Zu berteriak, tiba-tiba dia berdiri, matanya merah, rambut dan kunis seperti berdiri semua. Dia berteriak, apakah mereka adalah pembunuhnya? Dia melihat Guan Ning lagi dan bertanya, Apakah sewaktu berada di pondokan itu yang membunuh anak yang kau bawa adalah orang dengan ciri tinggi tapi bentuknya aneh, tapi kedua orang itu tidak membawa tas kulit ceotah, mungkin waktu itu kau sudah ketakutan dan tidak melihat dengan jelas, apalagi, tas mereka bisa ditaruh dulu, walaupun Gong San Zuo Zu sangat berpengalaman, tenang, dan banyak akal. Tetapi sekarang dia dalam keadaan tidak begitu sadar, begitu merasa ada sedikit kecurigaan dia terus bertanya. Aku masih mempunyai satu pertanyaan yang ingin kutanyakan kepada tetua. Menurut murid-murid Luofu Chai Yei, perwakilan Luofu Pai hanya ada dua orang ke Wisma Siming. Mereka adalah Chai Yei Suang Chiang. Di antara mayat-mayat yang kulihat di Wisma Siming, kecuali dua orang berbaju mewah dengan ciri-ciri seperti yang mereka ceritakan. Masih ada seorang laki-laki berbaju kembang dan bercambang. Apakah tetua tahu, apakah orang itu juga adalah murid-murid Luofu Pai Gong San Zuo Zu berpikir dengan lama. Kemudian dia menjambak rambutnya sendiri yang memang sudah berantakan sejak awal, kemudian dia duduk kembali. Gong San Zuo Zu sama seperti keadaan rambutnya, acak-acakan dan tidak bisa dibereskan, semakin pemuda itu bercerita, pikirannya semakin kacau. Ilmu silat Emei Baonang memang tinggi, apakah dia bisa dan sanggup membunuh mereka semua? Kecuali, kecuali dianggiam mereka menaruh racun di dalam makanan, tapi Emei Baonang dan Siming Hang Pau memang tidak akur dan tidak akrab. Mereka tidak akan mungkin bisa masuk ke Wisma Siming begitu saja, lebih-lebih tidak mungkin secara terang-terangan menaruh racun di dalam makanan. Jika begitu, bagaimana kira mereka meracuni pendekar-pendekar itu? Pertanyaan ini membuat Gong San Zuo Zu sendiri pun tidak bisa menjawabnya. Tapi pertanyaan yang Guan Ning Pikirkan berbeda lagi. Siapa pelajar berbaju putih itu? Pertanyaan ini terus-menerus berkecambuk di dalam pikirannya, dia tidak mempunyai kesempatan untuk berkata karena orang yang diajaknya bicara, seperti memperhatikan hal yang lain, maka sewaktu dia menceritakan tentang pelajar berbaju putih, orang lain pasti tidak akan memperhatikannya, dia terus bertanya tentang hal-hal yang berhubungan dengan orang diperhatikannya karena mereka tidak tahu siapa sebenarnya pelajar berbaju putih yang dimaksudkan Guan Ning. Sekarang Guan Ning ingin bertanya lagi, tapi dia melihat Gong San Zuo Zu terus menundukkan kepala, dia mengurungkan niatnya. Mereka berdua diam dengan keadaan berhadapan, pikiran mereka masing-masing tidak sama tapi sama-sama memikirkan Wisma Siming. Tempat ini berada di sebuah gunung, jalan gunung itu adalah jalan terlarang bagi siapapun dan peraturan ini sudah ditentukan oleh Wisma Siming. Orang dunia persilatan tidak berani lewat ke sana kecuali wisatawan seperti Guan Ning, tidak ada tujuan dan hanya kebetulan lewat saja, jika sengaja datang ke sana tentu diberi peringatan terlebih dahulu karena itu tidak ada seorang pun yang berani memasuki tempat terlarang ini. Walaupun pemandangan di sana sangat indah tapi tetap tidak bisa dinikmati oleh siapapun. Suasana sunyi dan senyap. Di dalam kesunyian ini terdengar ada seseorang yang berteriak dari kejauhan, walaupun tidak begitu jelas tapi masih bisa terdengar. Siapakah aku ini, siapakah aku ini, Guan Ning sedang mendengarkan. Suara itu semakin mendekat, hanya dalam waktu singkat sudah berada di depan. Kecepatan tubuhnya benar-benar membuat orang tidak percaya. Suara itu semakin mendekat dan semakin kencang, di sekeliling gunung terdengar gemah suaranya, membuat pelingah Guan Ning sakit. Wajah Gong San Zu Zu tampak berubah, kedua matanya berusaha mencari sumber suara itu. Siapakah aku ini, siapakah aku ini, siapa yang datang, Guan Ning sudah tahu dia segera maju, dia ingin menjelaskan pemilik suara itu. Tapi, suara itu sudah berada di depan. Tiba-tiba terdengar suara ping dan pohon bergoyang-goyang. Seseorang sudah turun dari sana, Gong San Zu Zu seperti kaget dan terus melihat. Orang ini berbaju putih, bersepatu putih, wajahnya pun putih, walaupun baju dan wajahnya tidak rapih tapi ketampanan tetap tidak tertutup. Gong San Zu Zu terkejut. Dan, berkata, ternyata kau. Begitu pelajar berbaju putih itu turun, suaranya pun berhenti. Dia berlari ke depan Gong San Zu Zu. Dengan senang dia berkata, aku mencarimu sangat lama, ternyata kau ada di sini. Gong San Zu Zu terpaksa tersenyum. Pelajar berbaju putih itu menarik pundak Guan Ning dan berkata, Mari kita pergi dari sini dan katakan kepadaku siapa aku sebenarnya? Kau sudah berjanji jadi tidak boleh melarikan diri. Dengan aneh Gong San Zu Zu melihat semua kejadian ini, segera dia menangkap apa yang sebenarnya telah terjadi. Pikiran inilah yang kelak akan membuat banyak masalah di dunia persilatan. Guan Ning merasakan pundaknya sakit, terpaksa dia mengikuti pelajar baju putih itu berjalan dua langkah. Tapi, Gong San Zu Zu sudah membentak dan menerkamnya, tongkat besi yang dikepit di ketiaknya sudah menyapu, setiap jurus terlihat sangat cepat dan kuat seperti kilat. Semua terarah kepada pelajar berbaju putih itu. Guan Ning terkejut, serangan ini hampir mengenai tubuh pelajar berbaju putih. Tapi tampaknya dia tidak menghiraukan pukulan dari tongkat dan serangan dari telapak tangan. Dengan tangan kanan dia memegang Guan Ning kemudian sedikit menghindar, tongkat dan jurus telapak hanya melewati celah di antara mereka berdua, bajunya pun tidak kena. Tangan Guan Ning basah dan tubuhnya penuh dengan keringat dingin. Melihat kelincahan pelajar berbaju putih, membuat Gong San Zu Zu merasa kaget, dia sudah lama mendengar nama besar pelajar berbaju putih tapi mereka belum pernah bertarung. Sekarang Gong San Zu Zu tahu bahwa pelajar berbaju putih ini memiliki ilmu silat di atasnya, karena itu serangan kedua mulai digencarkan lagi. Lengan bajunya sedikit bergerak. Pelajar berbaju putih sudah membawa Guan Ning menghindar sejauh tiga kaki. Ilmu silatnya tidak hilang tapi ingatannya hilang semua, dengan bingung dia melihat Gong San Zu Zu dan bertanya, Siapakah kau? Kau mau apa Gong San Zu Zu tertawa dingin? Dia pernah beberapa kali bertemu dengan pelajar berbaju putih tapi sekarang dia seperti tidak mengenalnya, ini membuatnya marah, karena dia menggap semua ini hanya pura-pura. Kau jahat sekali, tega membunuh banyak orang, karena apa semua ini? Pelajar berbaju putih itu tampak kebingungan, kata-kata pengemis ini sama sekali tidak dimengerti olehnya, dia berputar lagi untuk menghindari serangan tongkat besi yang dilancarkan seperti hujan dan guntur, dia juga membentak. Kau bicara apa tadi hati Guan Ning bergetar, dia tahu Gong San Zu Zu sudah salah paham. Dia ingin menjelaskannya tapi Gong San Zu Zu sudah marah dan membentak, dulu aku hanya menganggapmu kejam dan sadis dan tidak peduli mana yang salah dan mana yang benar, padahal sebelumnya kau adalah seorang laki-laki sejati yang bertanggung jawab, karena itu aku selalu menghormatimu. Tapi sekarang kau hanya seorang berhati kerdil yang tidak tahu malu. Kau sudah membuat Wisma Siming bersimbah darah, sekarang pura-pura seperti tidak tahu apa-apa. Hari ini, aku Gong San Zu Zu walaupun tidak bisa mengalahkanmu, tapi aku berusaha tetap bertarung denganmu.